Halo semuanya kembali lagi di channel ini. Nah teman-teman sesuai apa yang ditayangkan di layar handphone atau laptop teman-teman semua kali ini kita akan melihat apa yang dikatakan Bung Denny Seregar. Nah beliau mengatakan Denny Seregar sebut FPI bisa berpuasa lagi jika Prabowo menang teman-teman. Hal ini terkait dengan pemilihan presiden di tahun 2024 nanti teman-teman. Nah sebelum lanjut ke artikel ini saya mau ajak teman-teman untuk kita simak 6 alasan yang dibebarkan oleh Bung Adek Armando. Beberapa kali saya ditanya apakah saya sekarang mendukung Prabowo sebagai Capres 2024. Pertanyaan ini nampaknya muncul karena saya perlahan terlihat mempertimbangkan kembali dukungan saya pada Ganjar Pranowo. Kalau dulu saya kan adalah pendukung garis keras Ganjar. Sekarang dukungan saya dianggap menyurut. Jujur saja, saya memang sempat bimbang dengan dukungan saya pada Ganjar. Tapi itu terutama bukan karena kualitas Ganjar. Saya sebenarnya lebih khawatir dengan kekuasaan PDIP yang mengikat Ganjar sehingga sang Capres terkesan tidak berdaya dan hanya bisa mengikuti perintah partai. Tapi kalau Anda tanya, sekarang ini siapakah yang lebih layak didukung di antara ketiga Capres? Saya tetap akan menjawab Ganjar Pranowo. Kelemahan Ganjar ada di partainya, bukan pada dirinya. Dan ini yang berbeda dengan penilaian saya terhadap Prabowo. Di Prabowo yang jadi masalah adalah dirinya. Saya tidak mungkin mendukung Prabowo karena dia memang tidak layak menjadi presiden Indonesia. Kelemahan Prabowo ada pada dirinya dan masa lalunya. Saya minta maaf ya pada pendukung Prabowo kalau saya harus mengutarakan ini. Tapi dalam demokrasi, kita harus bicara jujur, terbuka, agar proses politik bisa membawa Indonesia ke tahap yang lebih baik. Saya setidaknya bisa menyebut enam persoalan dengan Prabowo. Enam persoalan itu adalah kejahatan hamnya di masa lalu, ketidakstabilan psikologis, kedekatannya dengan cendana, kedekatannya dengan kelompok-kelompok pro negara Islam dan pro hilafah, ketiadaan dukungannya pada demokrasi, serta potensi korupsi. Saya harus ingatkan ini adalah penilaian saya yang Anda mungkin sama sekali tidak setuju. Dan bisa saja ternyata anggapan saya salah. Dan untuk itu saya membuka diri terhadap koreksi apapun yang bisa Anda berikan. Tapi here goes. Alasan kenapa saya tidak mungkin mendukung Prabowo. Pertama, pelanggaran hak azazi manusia. Saya rasa saya tak perlu terlalu jauh mengulang lagi fakta bahwa Prabowo memerintahkan anak buahnya untuk menculik belasan atau bahkan puluhan aktivis mahasiswa yang dianggap mengganggu stabilitas keamanan di masa-masa krisis menuju akhir Orde Baru. Memang ada korban penculikan yang selamat dan bahkan belakangan bergabung dengan Gerindra. Tapi kan kita tidak pernah tahu apakah ada dan berapa banyak yang akhirnya tewas. Prabowo sendiri akhirnya diberhentikan Dewan Kehormatan Militer antara lain akibat aksi penculikan tersebut. Walau tidak ada bukti yang sangat kuat Prabowo juga diduga terlibat dalam pembantaian warga sipil ketika ia terlibat dalam operasi militer di Timur-Timur. Bahkan sebuah laporan berjudul Blood on the Cross yang dibuat stasiun televisi ABC Australia Prabowo digambarkan dengan bantuan pasukan bayaran asing membantai masyarakat sipil di Mapenduma Irian dengan berpura-pura sebagai tim palang merah internasional. Buat saya dugaan kejahatan HAM semacam itu sama sekali tidak boleh dilupakan. Penghilangan nyawa dan penghilangan hak asasi manusia secara sengaja adalah kejahatan. Dan kita tentu tidak ingin punya presiden yang pernah terlibat dalam kejahatan kemanusiaan semacam itu. Kedua, hubungan Prabowo dengan keluarga cendana. Buat saya potensi kebangkitan keluarga cendana adalah kemungkinan yang tak bisa diabaikan begitu saja. Mereka berusaha kembali melalui parpol-parpol baru walau gagal. Tapi mantan istri Prabowo, Mbak Titi Soeharto akan maju sebagai caleg dari Gerindra. Keluarga cendana masih punya kekayaan berlimpah dan bayangan bahwa mereka akan kembali ke pusat kekuasa Indonesia layak diperhatikan secara seksama. Bila keluarga cendana sampai kembali ke pusat kekuasaan kita pada dasarnya sedang membuka kembali pintu lebar-lebar bagi kembalinya korupsi di Indonesia. Tiga, ketidakstabilan emosional dan mungkin ketidakstabilan jiwa Prabowo. Prabowo dikenal sebagai tokoh yang tak mampu mengendalikan emosi. Sudah banyak beredar cerita bagaimana dia menghajar bawahannya secara fisik untuk alasan sederhana. Salah satu joke yang terkenal adalah kalau kita sedang butuh handphone baru coba aja bikin marah Prabowo agar dia melempar handphonenya ke arah kita. Penilaian para ahli juga membenarkan gambaran umum itu. Pada 2019 yang lalu sempat beredar hasil penilaian para psiholo Universitas Indonesia tentang Jokowi dan Prabowo. Jika diukur dengan angka 1-10 poin untuk stabilitas emosi Prabowo berada pada angka 5,16 sedangkan Jokowi 7,60. Begitu juga Jokowi hanya memiliki 13% kemungkinan otoriter sedangkan Prabowo 76%. Soal demokratis, Jokowi memiliki angka 87% sementara Prabowo hanya 24%. Saya tidak ingin punya presiden semacam itu. Keempat, kedekatan Prabowo dengan kelompok-kelompok pendukung negara Islam dan hilafah. Ya Prabowo sendiri sih bukan seorang muslim yang taat tapi di masa lalu terbukti bahwa ia bersedia memanfaatkan dukungan kelompok-kelompok Islam garis keras untuk mencapai tujuan politiknya. Itu sudah dia lakukan sejak tahun 1990-an. Tapi hal serupa dilakukannya lagi dalam pertarungan Pilpres 2014 dan Pilgub DKI pada 2017. Di masa itu kelompok-kelompok pro negara Islam dan hilafah melihat Prabowo sebagai panglima Islam untuk membangun kejayaan negara Islam. Pada 2014 berlangsung kampanye hitam dilakukan kubu Prabowo untuk menghancurkan image Jokowi. Ini dilakukan kembali pada saat kampanye melawan Ahok di Jakarta. Narasi yang terus dikumandangkan adalah ancaman Kristen, ancaman Cina, ancaman Syiah, ancaman Ahmadiyah, ancaman kaum Yahudi, ancaman kaum kafir. Kelima, Prabowo tidak memiliki komitmen pada demokrasi. Di media internasional Prabowo pernah mengakui Indonesia sebenarnya tidak siap untuk demokrasi. Dia pernah menyalahkan amandemen UUD 45 yang memungkinkan pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung. Prabowo percaya bahwa Indonesia seharusnya dipimpin dengan meniru kedisiplinan militer. Dan terakhir adalah soal perang melawan korupsi. Saya meragukan komitmen Prabowo untuk memerangi korupsi. Keputusannya untuk mengawal keluarga Soeharto ketika Soeharto berjaya memimpin sebuah rezim yang disebut paling korup di dunia sudah menunjukkan sikapnya pada korupsi. Sekarang juga beredar ada indikasi korupsi di dalam lingkungan kementerian pertahanan yang dipimpinnya. Tentu saja ini butuh bukti lebih lanjut. Tapi saya tidak akan heran kalau kabar itu benar adanya. Yang jelas salah seorang kepercayaannya di Partai Gerindra, Edi Prabowo sudah langsung ditahan karena kasus korupsi hanya dalam waktu satu tahun setelah ia dilantik menjadi anggota Kabinet Jokowi. Sang Menteri Kelautan dan Perikanan itu semula dihukum 9 tahun sebelum kemudian dikurangi menjadi hanya 5 tahun penjara. Edi terbukti menerima suap 77 ribu dolar Amerika plus 24,6 miliar rupiah dari pengusaha terkait ekspor benih lobster. Tentu saja ini tak berarti Prabowo sendiri korup tapi itu menunjukkan kehadiran koruptor di lingkungan terdekatnya. Jadi begitulah setidaknya ada 6 alasan bagi saya untuk tidak bisa mendukung Prabowo sebagai Presiden Indonesia tahun 2024 nanti. Nah oke teman-teman semuanya kita akan melihat suatu artikel atau berita dari media masa teman-teman. Nah dengan topik Denny Siregar sebut FPI bisa berkuasa lagi jika Prabowo menang teman-teman. Mari kita lihat. Jakarta G2 News.com Penggiat media sosial Denny Siregar mengaku tak akan memilih Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Keputusan itu bulat jika Fadlison masih terdaftar sebagai kader Partai Gerindra. Denny Siregar merasa khawatir Front Pembelah Islam atau FPI akan bangkit bila Prabowo berkuasa nantinya. Hal itu didasari rekam jejak anak buah Prabowo Fadlison yang sejauh ini konsistem membela FPI. Apa? Memilih Prabowo? Mana mungkin? Wong di dalam partainya ada Terong Balado ini. Kalau sampai menang FPI bisa berkuasa lagi. Tulis via akun Twitter at Denny Siregar 7. Dalam kecauan itu Denny Siregar menyertakan tangkapan layar berita bertajuk Fadlison belak Habib Bahar soal kematian Laskar FPI di KM50. Diketahui Fadlison pernah dihadirkan sebagai saksi dalam sidang perkara penyebaran hoax Habib Bahar bin Smith. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai ucapan bahar soal kematian Laskar FPI di jalan Tol Jakarta Cikampek benar adanya. Dalam perkara itu bahar diadilikan isi ceramanya. Bahar sebagaimana dakwaan jaksa menyebutkan enam Laskar FPI dibantai, disiksa, dikuliti, dicopot kukunya hingga dikabar kemaluannya, di bakar kemaluannya. Saya kira apa yang diucapkan Habib Bahar mendekati kenyataan fakta kata Fadlison dalam persidangan yang digelar di pengadilan negeri Bandung pada Kamis tahun 2022 silam. Nah teman-teman semuanya itulah argumen yang dilontarkan oleh Bung Deni Siregar bahwasannya jika Pak Prabowo terpilih menjadi presiden maka yang beliau yang Bung Deni takutin ialah kebangkitan FPI. Nah hal ini juga telah dipaparkan oleh Bung Ade Armando enam alasan beliau tidak mendukung Pak Prabowo teman-teman. Nah segitu dulu video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya.